Cianjurtoldai.com, cara menyingkirkan internet positif, berikut adalah langkah mudah. Mungkin Anda sering mengalami ketika mengunjungi situs yang tiba-tiba mati dan internet positif muncul. Mengapa demikian? Internet positif diciptakan oleh pemerintah untuk menangani situs yang merasakan dampak negatif pada pengguna, seperti situs yang mungkin tidak dikonsumsi oleh semua orang. Namun, kadang-kadang situs yang sebenarnya tidak bermasalah juga terpengaruh. Bahkan, mungkin masih ada banyak orang yang membutuhkan konten, baik untuk keperluan proses pendidikan atau untuk tujuan profesional. Lalu, apa solusi untuk menyingkirkan internet positif? Berikut adalah beberapa cara yang dapat Anda lakukan untuk melewati internet yang positif. Ayo, lihat dengan cermat! Gunakan browser Puffin Puffin Browser adalah browser web yang dikembangkan oleh Cloud Mosa, perusahaan teknologi seluler Amerika yang didirikan oleh Xiupin Shen. Puffin Browser awalnya dirilis pada tahun 2010. Jadi, Puffin menggunakan server cloud kerenkripsi untuk pemrosesan konten. Cara mendapatkannya, Anda hanya perlu mengunduh browser Puffin dan setelah itu hanya menggunakannya. Kemudian, masuk saja ke situs yang diblokir dan Anda pasti dapat menggunakannya segera. Gunakan ekstensi di Google Chrome Browser Extension adalah modul perangkat lunak kecil untuk menyesuaikan browser web. Browser biasanya memungkinkan berbagai ekstensi, termasuk modifikasi antar muka pengguna, pemblokiran iklan, dan manajemen cookie. Browser Plugin adalah jenis modul terpisah. Seperti Adblocker, Chrome memiliki ekstensi yang dapat merusak Anda dari internet positif. Namanya Lebih Baik VPN. Cukup install dalam ekstensi, Anda akan memiliki opsi tambahan di sudut kanan atas dalam bentuk simbol perisai. Ingatlah, setiap kali Anda pergi ke situs yang diblokir, klik simbol perisai dan aktifkan. Jangan lupa untuk mematikannya saat selesai menggunakannya. Ekstensi ini juga dapat ditambahkan ke Firefox. Menggunakan browser Opera Opera adalah browser web dan paket perangkat lunak internet antar platform. Opera terdiri dari kumpulan perangkat lunak untuk internet seperti browser web, serta perangkat lunak untuk membaca dan mengirim surat elektronik. Opera dibuat oleh Opera Software yang berbasis di Oslo, Norwegia. Opera memiliki sistem VPN sendiri sehingga lebih terpercaya untuk masalah privasinya. Sehingga Anda mendapatkan fitur-fitur ini, buka pengaturan Opera, lalu pilih Advanced dan pilih Privacy Security. Sehingga dalam opsi ini akan ada opsi aktifkan VPN. Mengaktifkan Untuk menggunakannya, penulisan VPN akan muncul di sisi kiri kolom alamat. Klik dan Anda akan dapat mencapai situs yang diblokir. Ubah Proxy Server Proxy atau Server Fraktur adalah perantara yang bertindak sebagai perantara untuk permintaan dari klien untuk menemukan sumber daya dari server lain. Klien A terhubung ke server perantara, menanyakan beberapa layanan, seperti file, koneksi, halaman, atau sumber daya lainnya, tersedia dari berbagai server. Proxy Server adalah server yang bergerak mengikuti permintaan klien dari server lain. Mudah dalam hal romansa adalah Anda meminta bantuan dari teman-teman lain untuk meminta jumlah anak yang Anda tilai. Untuk mengubah proxy, hal pertama yang dapat Anda lakukan adalah pergi ke situs yang disebut prosisite.com. Dari sana ubah server ke server luar negeri, misalnya, lalu isi situs web yang diblokir yang ingin Anda akses. Gunakan aplikasi VPN pada smartphone. Anda dapat mengakses situs yang diblokir tidak hanya melalui komputer, tetapi juga dari smartphone. Intinya sama, Anda harus memiliki VPN untuk dapat mengakses situs yang diblokir. Salah satu VPN yang sangat disarankan adalah 1111. Nah, itulah cara menyingkirkan internet positif dengan langkah-langkah mudah yang dapat Anda terapkan. Untuk mengakses situs yang diblokir karena internet positif. Namun, masih menghindari situs yang tidak baik untuk dijelajahi, ya.